Intro Tepat hari ini tanggal 2 Mei 2023, merupakan hari peringatan pendidikan nasional. Pada momentum ini, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia mengungkapkan beberapa catatan untuk dunia pendidikan di Kepri. Ditemui di sela-sela acara halal bi-halal yang digelar di kediaman Ketua PB PGRI, Huzaifa Dadang AG, ia mengungkapkan beberapa catatan yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah di Kepri. Menurut Dadang, beberapa isu tersebut antara lain adalah kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya bagi para guru yang masih berstatus honorer. PGRI mendorong agar Pemda lebih serius dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mengakomodir kuota P3K guru di Kepri. Dengan begitu, kuota P3K yang dibutuhkan dapat menjadi solusi bagi masalah kesenjangan gaji maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini disebut dapat sejalan dengan program penyediaan honorer pada tahun 2023 ini. Isu kedua adalah tentang pemeratan pendidikan. Dadang menyoroti adanya sekolah yang masih menggunakan sistem satu atap, khususnya di kota Tanjung Pinang. Kendati, secara nomenklatur sekolah satu atap sudah dihapus, namun secara operasional hal itu masih terjadi di Tanjung Pinang. Dadang mendorong agar Pemda bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan melalui penambahan fasilitas pendidikan yang mumpuni. Sehingga ini menjadi awal yang baik di dunia pendidikan khususnya di Tanjung Pinang. Kita melihat juga di Kepulauan Riau ini, khususnya di Tanjung Pinang, masih terjadi kesenjangan terhadap kesejahteraan guru, terutama masalah guru-guru honor. Masih ada guru-guru honor kita yang menerima honor, ataupun upah masih jauh di bawah upah minimum. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semua, dan kita juga berharap tentunya pemerintah daerah dalam hal ini, ya, tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat, ya, sesuai dengan kewenangan yang ada, untuk selalu memperhatikan kesejahteraan guru. Nah, terus juga bicara tentang pemerataan pendidikan, juga perlu kita terus kita gencarkan bahwa di setiap filosofis, di setiap pojok negeri ini harus terjangka oleh pendidikan yang bermutu, itu yang paling penting. Dan yang melanjutkan pada momentum Hardik Nas tahun 2023 ini, ia juga mengajak seluruh insan pendidikan, baik dari segi pemerintahan maupun sektor swasta, agar dapat bekerja sama dalam memajukan pendidikan. Kesejahteraan tenaga guru serta mewujudkan pemerataan pendidikan khususnya di kawasan pelosok dan pesisir negeri.